Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Ariswandi Kali ini kita akan Sekilas membaca Laporan keuangan Kuartal 2 PT Adaro Mineral Indonesia Kita tahu bahwa Adaro Mineral Indonesia ini adalah Salah satu anak perusahaan Dari PT Adaro Yang kemarin Sempat kita bahas Nah Kali ini kita akan Mencoba melihat Atau membaca sekilas lapangan Keuangan Kuartal 2 Nah ini disini Kita buka saja Yang ini Setelah di kondisi Seperti ini Kita sebentar menunggu Nah kita bisa lihat disini adalah PT Adaro Mineral Indonesia Untuk Laporan keuangan 30 Juni 2022 dan 2021 Disini bisa kita lihat Direktur utamanya itu Ada Pak Christian Adriano Rahmat Oke Dan ini bisa kita lihat Isin akutan Akutan publiknya Ada Pak Daniel Kohar Kayaknya hampir sama Seperti Adaro Nah Bisa kita lihat disini Di posisi Aset Jangan lupa Ini dinyatakan Dolar Amerika Serikat Di posisi aset sendiri Kas dan setara kasnya PT ADMR ini Pada tahun 2021 Berhasil membukukan sebesar 180.828.149 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 ini Berhasil membukukan sebesar 368.217.099 dolar Jadi Mengalami kenaikan Sangat signifikan Kas dan setara kasnya itu Sejumlah Dengan persentase 103.63% Luar biasa teman-teman ya Dan bisa kita lihat disini Untuk asetnya sendiri Yang paling bertumbuh itu Di posisi Aset lancar Yang tadinya Hanya 316 juta Menjadi 501 juta Untuk Total aset Tidak lancar Aset sendiri Tidak Malahan berkurang Teman-teman ya Dan disini Di posisi aset sendiri Yang tadinya Hanya 965.722.525 dolar 525 dolar Amerika Menjadi 1.139.642.455 dolar Amerika Jadi Mengalami pertumbuhan Sekitar 8% 8% 18,1 0.1% Luar biasa teman-teman ya Kita lanjut Ke Utang Labilitas Pada tahun 2021 2021 Ini Utangnya Ademir ini 760.258.514 dolar Amerika Pada tahun 2022 Ini mengalami penurunan di kuartal 2 Di semester atau biasa di semester 2 Menjadi 361.361.456.456.492 dolar Ini tidak cukup signifikan penurunannya Tapi Lumayan ya Utangnya itu berkurang sejumlah 3,79% Ini termasuk nilai plus juga Utangnya berkurang Walaupun cuma sedikit Dan di total Equitas sendiri Ini juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan Pada tahun 2021 Ini modal Equitas itu Atau biasa disebut juga modal Berhasil mengubahkan sebesar 205.444.013 dolar Amerika Sementara pada tahun 2022 Itu menjadi 208.185.961 dolar Amerika Atau mengalami pertumbuhan sebesar 98.68% Saya tonton ya Dan Deposisi pendapatan usaha Juga mengalami kenaikan Yang tadinya pada tahun 2021 Ini hanya 164.152.166 dolar Amerika Menjadi 435.657.653 dolar Amerika Kalau teman-teman ingin melihat catatannya Pendapatan usaha ini dari mana saja Bisa dilihat di halaman 27 Saya tidak akan membacanya Karena supaya agar singkat video ini Dan Di laba prode perjalannya Laba prode perjalannya Yang dimiliki Yang dimiliki Tersinduk Sama non-pengendali Itu Saya total saja Pada tahun 2021 Hanya berhasil Membukukan Sebesar 34.533.677 dolar Amerika Sedangkan pada laba prode perjalannya pada tahun 2022 Ini menjadi 204.108.831 Jadi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan Yaitu adalah sebesar 491.9% Luar biasa teman-teman ya ADMR sendiri sekarang berada di Kisaran harga Saham ADMR Harga wajarnya sendiri itu di posisi 148 Nah sekarang Sudah baru Berdasarkan laporan keuangan itu 128 Tapi Ini berdasarkan Harga di pasar teman-teman Jadi bisa Sekarang harganya itu Di sekitar 1.655 Jadi kalau teman-teman ingin membeli Sahamnya Teman-teman perlu menyiapkan Sejumlah 165.500 rupiah Untuk kapasitalisasi Pasarnya sendiri 67.66 Terliut Cukup besar teman-teman ya Mungkin segitu saja videonya Jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan Tinggalkan di kolom komentar Atau bisa DM saya Di ADMR sendiri Oke See you And next video Cukup menarik sahamnya Beli ya Atau gak ya Kita lihat ya